Dan Pembangsa Jawa Tengah menjadi salah satu tujuan warga saat libur Natal dan Tahun Baru 2023. Seperti apa kesiapan dari Polda Jawa Tengah untuk mengantasi dan juga mengantisipasi kepadatan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah, khususnya ruas tol Transjawa dan juga sejumlah kota tujuan wisata. Untuk pembahasian, sudah bersama kami di Irlandas Polda Jawa Tengah, Hombes Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam. Salam berisisi. Pak Agus, seperti apa kesiapan Polda Jawa Tengah menghadapi libur Natal dan juga Tahun Baru 2023? Polda Jawa Tengah dengan stakeholder lainnya sudah beberapa kali melakukan koordinasi. Termasuk beberapa minggu yang lalu, Bapak Kak Korantas dengan tim Korantas Polri juga sudah melalui survei-sepei persiapan dan kesiapan daripada pergiatan pengamanan Nataru atau yang disebut adalah operasi di Lencandi yang wilayah Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah sudah siap prinsipnya, karena kami sudah merencarakan membuat posko sejumlah 223 yang berada di seluruh jajaran, termasuk juga penyiapan dan survei beberapa jalur. Ada lima jalur, baik itu tol, alteri, jalur antura, jalur tengah, jalur selatan, dan jalur pantai selatan. Selatan-selatan. Ini sudah kita persiapkan semuanya, sehingga survei dan kesiapan baik itu jalur, khususnya termasuk juga tempat-tempat wisata, termasuk juga tempat-tempat yang berbeda, sudah kita lakukan persiapan dan kesiapan. Baik. Pak Agus, dari lima jalur dan juga daerah-daerah yang sudah disurvei, seperti yang Anda sampaikan, adakah wilayah tertentu atau daerah tertentu yang menjadi salah satu titik atensi? Apakah itu karena adanya penyempitan jalur atau menjadi sumber kemacetan? Bisa Anda sebutkan di mana saja wilayah-wilayah mendapat atensi lebih dari Dirlantas? Semua jalur menjadi atensi, tetapi ada beberapa yang kita prioritaskan, khususnya euforia untuk liburan Natal atau harus balik nanti, masih banyak menggunakan jalan tol, termasuk juga alteri, khusus jalan tol, mekanisme daripada penanganan press area, itu juga kita prioritaskan, di sana harus kita atur dengan manajemen, termasuk juga ada tim-tim purai, termasuk juga persiapan-persiapan manakala ada lompatan-lompatan atau lonjakan arus yang cukup tinggi. Skenario pertama, kemungkinan Boda Jawa Tengah akan mengetapkan one way apabila nanti ada instruksi dari pusat, termasuk juga daripada lompatan daripada arus, termasuk juga beberapa tempat, khususnya di Bawen, di tengah kota Semarang, menuju ke Solo, kita persiapkan rekayasa launitas, baik itu kontrafo dan one way, termasuk juga pengalian arus, di tempat-tempat tertentu, manakala nanti akan terjadi mungkin longsor dan lain sebagainya. Ini sudah kita persiapkan. Pak Agus, kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk rekayasa yang tadi Anda jelaskan itu dilakukan sebagai juga sosialisasi awal bagi warga yang akan menggunakan sejumlah ruas jalan, termasuk juga jalur tol Transjawa? Polda Jawa Tengah dan stakeholder sudah mengidentifikasi next spot, termasuk travel spot, khusus di jalur tol, manakala nanti kiriman arus yang cukup banyak dari Jakarta maupun Jawa Barat, tentunya kami akan mempersiapkan pola-pola buka-tutup, termasuk kontrafo, termasuk one way, khusus jalur alteri itu tempat-tempat tertentu, seperti Haji Barang itu biasanya terjadi kepadatan, di sana akan kita siapkan pos, termasuk juga pos layanan, pos pengamanan, mendekatkan petugas berada di lapangan, sehingga ketika ada informasi kepadatan, ketika ada informasi penampatan arus, polda dengan pores dan stakeholder sudah siap untuk mengurai persoalan daripada arus tersebut. Pak Agus, apakah ada tanggal-tanggal yang sudah diantisipasi, terutama dari sisi peningkatan arus kendaraan dari warga? Beberapa hari yang lalu kita sudah rapat against the border, diperkirakan arus balik dari Jakarta, Jawa Barat, juga Semarang itu nanti di tanggal 23. Tanggal 23 itulah nanti harus kita antisipasi, kita analisa jumlah kendaraan berapa yang masuk ke Jawa Tengah, dan skenario-skenario yang kita siapkan sudah siap, termasuk juga jalur Pantura, Jawa Tengah di perkotaan, termasuk juga Pasar Tumpah dan sebagainya, ini sudah kita antisipasi. Sehingga ketika terjadi penumpukan arus, arus kiriman dari Jawa Barat dan Jakarta, polda Jawa Tengah sudah mengantisipasi secara perdidak, baik itu nanti buka-tutup, termasuk juga penempatan anggota di titik-titik tertentu yang sudah kita siapkan. Termasuk juga di seluruh res area, ada 21 res area, ini sudah kita lakukan komunikasi, termasuk ada 23 exit tol dan intran, ini juga menjadi titik-titik yang harus kita antisipasi ketika nanti ada arus yang cukup banyak dari Jakarta berjawab. Ya, bagaimana dengan arus baliknya, terutama pasca libur tahun baru, karena juga dari evaluasi, arus balik ini secara waktu yang hampir bersamaan, mulai kembali ke sejumlah daerah termasuk Ibu Kota, Pak Agus. Ini sudah kita lakukan rapat juga, termasuk dengan Dinas Perhubungan, diperkirakan nanti tanggal 29, tanggal 30, ini ada arus balik, kita persiapkan juga. Baik nanti ada kebijakan lokal, jadi kami juga mempersiapkan kebijakan lokal tentang banbe lokal di sekitar antara Solo ke Semarang pada saat arus balik. Nanti diperkirakan tanggal 29 sampai tanggal 30, itu ada kepadatan yang akan kembali ke Jakarta, termasuk juga wisata lokal. Ini cukup hasil evaluasi tahun yang lalu, kami melakukan kontraflow di daerah Ungaran. Ini sudah kita siapkan. Termasuk juga tidak ketinggalan daerah-daerah wisata, ini kita antisipasi semua. Baik, Pak Agus, kalau ketika jalur tol itu dibuat satu arah, ternyata juga kemacetan berpindah ke jalur alternatif. Apa yang bisa Anda sampaikan? Jalur mana yang sebaiknya dipilih oleh warga saat beraktivitas? Kami berharap, untuk yang menuju ke Jawa Tengah itu, karena ada lima pintu masuk ke Jawa Tengah, baik itu Pandura, Tol, Selatan, Tengah, dan Selatan-Selatan, kami mengharapkan jalur ini bisa digunakan. Sehingga kapasitas volume kendaraan yang berada di tol, ketika nanti mungkin ada perintah 1B, dengan hitungan-hitungan jumlah kendaraan, tentunya non-tol, ini juga harus kita persiapkan. Jadi semuanya kita siapkan. Baik itu langkah-langkah kontraflow di dalam kota, termasuk juga mungkin 1B di dalam kota, termasuk juga pengalian arus. sehingga kendaraan tersebut bisa kita kelola, dan kita alihkan ke jalan-jalan tertentu yang tembus ke jalur utama, sehingga nanti arus kendaraan bisa kita pecah. Diharapkan bisa jadi kepadatan. Termasuk juga tempat wisata yang akan dibuka, dan sepertinya memang akan dipadati oleh para wisatawan, terutama dari wisatawan domestik. Seperti apa antisipasi dari sisi arus lalu lintas dan juga keamanannya? Hasil evaluasi tahun lalu memang agak beda ya. Tahun lalu itu masih COVID-nya cukup tinggi, saat ini sudah terbuka. Jadi tempat-tempat wisata, tadi sudah saya sampaikan bahwa Boda Jawa Tengah akan membuat pos pengamanan dan layanan itu sejumlah 233, termasuk juga personil poli kurang lebih 9.000, dan stakeholder lainnya kurang lebih 13.000. ini sudah kita skenaruhkan. Contohnya mungkin di Bandungan, tempat wisata, nanti ada juga yang di Tegal. Tempat-tempat wisata ini kita sudah menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan, termasuk juga melibatkan stakeholder, baik itu Satpol PP, dan bahkan Banser. Banser juga kita lipatkan dalam rangka nanti pengamanan pada saat merayakan hari Natal. Ini sudah kita persiapkan semuanya. Jadi Boda Jawa Tengah sudah cukup siap dalam rangka operasi ilintan di 2021. Pak Gus, terakhir, apa hindawan Anda bagi para pemudik dan juga warga yang hendak berlibur? Kami berharap bahwa tertep lalu lintas itu adalah bagian daripada budaya bangsa. Apabila Bapak Ibu-Ibu mau mudik, mau menuju ke Jawa Tengah, dan menuju kemanapun, tolong perhatikan tentang kesehatan pengemudi, termasuk juga kondisi kendaraan, termasuk juga kondisi alam, manakala dari Jakarta akan menuju ke Solo atau menuju ke Surabaya, berhentilah pada tempat-tempat tertentu di rest area atau mungkin keluar dari rest area, sehingga nanti kondisi pengemudi tetap VIP, sehingga pengguna jalan lancar dari tujuan. Ini harapan kami bahwa Polda Jawa Tengah menjamin keselamatan pengguna jalan, khususnya dalam rangka perayaan dari Natal dan Natal. Baik, semoga keamanan bisa terjaga. Terima kasih banyak atas waktu dan juga diskusi kita di Relatas Polda Jawa Tengah, Kompespol Agus Surya Nugroho di Prantai News.